Ada restoran pangsit yang terkenal enak banget dan selalu rame Setiap pengunjung selalu bilang pangsitnya tuh beda sama pangsit-pangsit yang lain Sampai tiba-tiba salah satu pembeli ngerasain ada sesuatu di mulutnya Ngeri banget dong ada kuku manusia Dikiranya itu kuku si pemilik restoran yang masaknya jorok Tapi ternyata bukan Bahkan pemiliknya juga bingung kenapa bisa ada kuku di pangsitnya Si pemilik dibawa ke polisi Terus dia dicurigain pake daging manusia untuk pangsitnya kan Tapi pemilik restorannya bilang kalo dia tuh beli dagingnya dari orang lain Dia gak tau apa-apa Polisi akhirnya ngedatengin supplier dagingnya nih bapak botak ini Orangnya kena mencurigakan Tapi yang ada disitu cuma daging babi Polisi gak nemuin bukti Sampai tetangganya muncul dan ngasih tau Tukang daging itu aneh Suka ngebawa pulang pengemis Anak-anak jalanan Dan entah kenapa orang yang dibawa selalu gak pernah keliatan lagi Tapi ya selama ini si ibu gak berani ngelapor Karena takut jadi korban juga Akhirnya polisi ngegali halaman rumah pria itu Dan ketemu ada ruang rahasia Disitu ada banyak banget sisa tulang korbannya Jadi ternyata bener Selama ini restoran itu ngejual pangsit Dia pake daging manusia Cow ini hobinya main game sampe tengah malem Nah tiba-tiba dia ngerasa lapar Terus dia nyari-nyari nih restorannya masih buka Dia nemuin ada restoran mie Anehnya dia tuh sering lewatin jalan itu Tapi baru pertama kali liat restoran ini Yaudah dia langsung pesen dan makan mie-nya tuh dengan lahap Pas pulang cow ini papasan sama ibu-ibu pengemis Dan si ibu nyuruh dia jangan makan disitu Tapi besoknya karena bingung mau makan dimana Cow itu datang kesana lagi Dan ada lagi nih si ibu kemarin Lagi-lagi dia diingetin jangan makan disitu Karena katanya makan disitu bukan manusia Cow ini tetep masuk dan makan Dan dia ngeliat gak ada yang aneh kok Restoran itu normal-normal aja Eh pas pulang si ibu muncul lagi Kali ini dia ngasih cow itu sebuah botol Cow itu disuruh ngolesin cairan yang ada di botol itu ke alisnya Supaya dia bisa ngeliat apa yang sebenernya ada di restoran itu Nah besoknya dia tetep makan di restoran itu lagi Tapi kali ini dia iseng ngolesin cairan itu ke alisnya Eh setelahnya yang dia liat ngeri banget Ternyata bener yang makan disitu bukan manusia Ternyata itu restoran jadi-jadian Bahkan mie-nya aja penuh bilantung Panik kan langsung kabur deh tuh dia Ibu ini bingung banget Karena anak ini sering nangis Seolah ngeliat sesuatu yang mengerikan Terus anaknya juga suka kayak main sama sosok yang gak keliatan Si ibu jadi sadar Kalo anaknya ini bisa ngeliat hantu Tapi ya dia juga bingung harus gimana Suatu hari pas anaknya lagi main di taman Ada nenek tua yang nyamperin ibu ini Si nenek ngasih tau kalo anak itu tuh ditempelin hantu Dan ibunya harus waspada Karena bisa bahaya Nenek itu bahkan ngasih nomor handphonenya Dan nyuruh ibu itu nelfon dia Misalnya sewaktu-waktu terjadi sesuatu sama anaknya itu Waktu berlalu dan awalnya gak terjadi apa-apa Sampai suatu hari Anaknya ini tiba-tiba demam tinggi Dan si anak juga terus-terusan ngucapin hal aneh Kayak kerasukan Si ibu sadar ada yang gak beres Dan untungnya dia masih nyimpen nomor nenek itu Kata si nenek Supaya anak itu lepas dari hantu Si ibu disuruh motong kepala ayam Terus dia disuruh balutin darah ayam itu ke perban Dan ditaruh di mata anaknya Walau gak percaya Tapi si ibu tetep ngelakuin aja Sesuai kepercayaan si nenek Bener aja Setelahnya kondisi si anak jadi membaik Bahkan setelah itu Anaknya udah gak bisa ngeliat hantu lagi Eh tapi gantian dong Karena waktu itu matanya sempet kena darah ayam Sekarang malah si ibu nih yang jadi bisa ngeliat hantu Cowok ini nemuin rambut di toko daging Dan ini serem banget Jadi cowok ini udah lama nganggur Sampai akhirnya dia dapet kerjaan di sebuah toko daging Tiap hari kerjaannya tuh disuruh motong-motong Sama ngegilingin daging Tapi karena dagingnya harus dijual pagi-pagi Jadi cowok ini harus kerjanya di malam hari Nah bos di tempat itu suka mabuk dan marah-marah Tapi ya gimana lagi Cowok ini tetep bertahan aja kerja disitu Suatu hari bosnya kan pergi nih Jadi cowok itu kerja sendirian di toko Awalnya gak ada masalah Sampai tiba-tiba mesin gilingnya macet Udah gitu mati lampu nih guys Dia kira mungkin ada kerusakan kan Tapi gak lama listriknya nyala lagi Eh pas dia tengok mesinnya yang macet itu Ngeri banget ada rambut yang keluar Rambutnya tuh panjang Udah jelas itu rambut manusia Rambut wanita Cowok ini teriak ketakutan Eh udah gitu bosnya tiba-tiba balik Dan pas dia liat lagi mesinnya Rambut itu udah gak ada Jadi mungkin yang tadi itu cuma halusinasi Tapi tetep cowok ini ngerasa Pasti ada yang gak beres nih Dia keluar aja dari tempat kerjanya itu Untungnya dia gak kenapa-napa ya guys Pasangan suami istri ini baru nikah Awalnya semua baik-baik aja Mereka romantis dan harmonis Sampai si suami pindah kerja keluar kota Tinggalin istrinya udah jadi jarang pulang Sebenernya si suami tuh beneran sibuk kerja Tapi istrinya selalu curiga Dan malah duduk suaminya selingkuh sama wanita lain Si suami udah berusaha ngeyakimin Tapi istrinya gak percaya Beberapa hari setelahnya Ditelepon suara istrinya beda Bener-bener kayak orang tertekan Padahal suaminya gak ngapa-ngapain Terus suaminya ngasih tau Kalau dia bakal pulang Dan istrinya jawab Dia bakal nyapin masakan spesial Nah si suami udah seneng ketemu istrinya Tapi si istri malah keliatan dingin Cuma duduk diem di meja makan Bener aja Dia udah nyapin sup untuk suaminya itu Eh pas dimakan rasanya aneh Dan istrinya juga aneh Cuma diem doang Sampai pas cek ke dapur Dia kaget banget Karena ada tangan di dalam panci Bahkan di lantai Dia nemuin istrinya udah meninggal Yang di meja tuh arwahnya Jadi si istri bener-bener tertekan Karena gilanya dia diselingkuhin Dan saking putus asanya Dia sampe ngelakuin hal gila Masak tangannya sendiri Untuk dikasih ke suaminya Setelah kehilangan istrinya Pria ini bener-bener gak bisa terima kenyataan Bahkan sampe jadi gila Tragis banget ya Gara-gara gak pede Sama rambutnya yang tipis Cewek ini jadi beli rambut palsu kan Tapi ini ngeri banget Awalnya semua orang jadi muji-muji penampilannya Karena rambut palsunya ini panjang dan sehat Tapi entah kenapa Dari rambut itu kecium bau darah Cewek ini sampe gak nafsu makan Terus di malam hari Dia copotkan nih rambut palsunya Abis itu dia tidur Eh dia mimpi dikejar-kejar Sama wanita yang minta rambutnya dikembalikan Bahkan pas kebangun dari mimpinya Dia ngeliat rambut palsunya itu Melayang-layang di udara Cewek ini sadar Ada yang gak beres sama rambut palsunya Dan karena takut Dia nelpon pacarnya tuh Terus supaya bisa komunikasi Sama hantu rambut palsu itu Terpaksa nih rambutnya dia pake lagi Bener aja Arwah penasaran itu masuk ke tubuh cewek ini Dan arwah itu bilang Kalo rambutnya tuh dicuri dari mayatnya Pasangan itu akhirnya ngelaporin ke polisi Dan minta supaya ini diselidikin Ternyata bener Jadi ada orang jahat Yang suka ngambilin rambut dari mayat Abis itu dijual Dan dijadiin rambut palsu Ngeri banget ya Ada supermarket yang baru dibuka Tapi aneh banget nih Tiap pagi pegawainya bingung Soalnya mainan anak-anak yang dijual disitu Selalu berserakan di lantai Mereka kira ada maling Tapi anehnya gak ada barang yang ilang Dan dicek di CCTV juga gak ada orang yang masuk Nah akhirnya satpam yang biasa jaga di luar Hari itu jaga di dalem nih Sampai tengah malem gak ada yang aneh Terus yaudah mereka tidur-tiduran aja Mau istirahat bentar Eh mereka ketiduran Tapi kebangun Karena ngedenger suara aneh Suara anak-anak Mereka ngintip pelan-pelan Dan keliatan nih Ada anak-anaknya sibuk main Pas diamatin lagi Satpam ini baru sadar Kalo anak-anak itu bukan manusia Satpamnya langsung ketakutan dan teriak Nah tapi begitu sadar Kalo disitu ada manusia Anak-anak hantu itu langsung pada menghilang guys Terus setelahnya Si Satpam nyeritain semuanya Ke manajer supermarket itu Baru deh tempat itu Akhirnya didoain Supaya gak angker lagi Jadi ternyata Supermarket itu tuh dulunya Bekas rumah sakit bersalin guys Ada banyak banget Bayi yang meninggal Yang mungkin aja jadi arwah penasaran Makanya tempat itu jadi horror Pasangan suami istri ini Baru aja pindah ke sebuah apartemen Terus pas lagi beberes Si istri nemuin ada gaun merah di lemari Kayaknya itu punya pemilik sebelumnya Dan karena gaunnya cantik Yaudah mereka simpen aja Gak dibuang Nah di malam hari Suaminya kebangun Dan istrinya gak ada di kasur Pas dicek si istri Keliatan aneh banget Dan lagi pake gaun itu Si suami berusaha Nyadarin istrinya Dan si istri juga bingung Dia bahkan gak nyadar Kenapa pake gaun itu Terus yaudah Mereka nenangin diri Dan tidur lagi Eh gak lama Suaminya kebangun Dan lagi-lagi Niat istrinya pake gaun itu Si istri ketakutan Akhirnya malam itu juga Suaminya ngebuang gaun merah itu Keluar Setelahnya si suami Masih gak bisa tidur kan Eh tiba-tiba istrinya bangun Dan teriak-teriak Nyari gaun merah itu Tapi suaranya lain Suaminya nih sadar Istrinya kerasukan Sampai akhirnya Si istri kehilangan kesadaran Dan dibawa ke rumah sakit Setelah sembuh Demi kebaikan Mereka akhirnya pindah aja Dari apartemen itu Dan si suami masih penasaran Dia nyari info di internet Ternyata di apartemen itu Emang pernah ada wanita Yang dihabisin sama suaminya Dan wanita itu Pake gaun merah Jadi mungkin aja itu Arwahnya yang gak tenang Ngeri banget ya Aneh banget nih Cewek ini kan diundang Ke pernikahan sahabatnya Disitu dia ketemu tuh Sama orang tua sahabatnya Tapi mereka keliatan berduka Seolah-olah Kayak lagi di pemakaman Bukan pernikahan Terus katanya Pernikahan sahabatnya itu Udah mau mulai Eh cewek ini kaget banget Karena di depannya ada pengantin Tapi terbaring di peti Pasangan sahabatnya itu Ternyata pria yang udah meninggal Cewek ini bingung Dan kaget banget Dia awalnya juga ngira Sahabatnya udah meninggal Sampai sahabatnya ngebuka mata nih Ternyata masih hidup Dan dia ngejelasin semuanya Jadi ternyata Baru kemarin nih Pas calon suami istri ini Lagi jalan Eh tiba-tiba aja Ada mobil ngebut Yang nabrak si cewek Terus calon suaminya nih Nyelametin Tapi ya pria itu Jadi kehilangan nyawanya Sedih banget kan Dan karena cinta mereka Terlalu besar Cewek ini tetep aja Mau ngadain pernikahan itu Walau ya pasangannya udah meninggal Cewek ini bingung sih Tapi ngeliat sahabatnya bahagia Ya udah Dia juga gak bisa berkomentar apa-apa Ada tiga pria yang iseng nih Mau uji nyali Di sebuah gedung kosong Dua orang yang ini tuh Sebenernya takut Tapi temennya yang satu nih maksa Gedung tua itu gelap Dan mereka jalan Cuma modal senter Dan handphone aja nih Awalnya gak ada yang aneh Sampai tiba-tiba Mereka ngeliat Ada orang yang tidur Kayak orang yang gak punya rumah gitu Eh pas mereka amat-amatin lagi Mereka baru sadar Kalo orang itu udah gak bernyawa Terus si pria yang sok pemberani ini Malah kepengen liat lebih deket Ternyata bener Itu pengemis yang meninggal Dan mereka nih yang nemuin jasadnya Eh pria yang ini Gak sopan banget Dia malah selfie dong Karena ngerasa keren nemuin mayat Abis itu mereka langsung pulang kan Tapi besokannya Dua orang ini panik Karena temennya yang selfie itu Gak keliatan seharian Mereka punya firasat buruk Dan akhirnya ngecek lagi Ke gedung kemarin Eh tapi mereka kaget banget Pas nemuin kalo temennya Juga udah meninggal Di sebelah jasad yang kemarin Menurut polisi Temennya itu meninggal Karena sakit jantung Tapi dua temennya nih ngerasa Kalo temennya itu meninggal Karena kena azab Karena gak sopan Selfie sama mayat Cowok ini sering sakit kepala Dan pas dicek Ternyata di kepalanya ada lubang Jadi udah beberapa hari Dia gak bisa fokus kerja Makanya nih bosnya sampe nyamperin Eh pas diliat Ternyata kepalanya berlubang dong Bahkan di dalemnya ada sesuatu Karena penasaran Dipancing nih Pake kacang Diambil tuh Terus akhirnya disenterin Biar keliatan Eh ternyata Di dalem ada monster kecil gitu Bahkan monster itu punya anak guys Makanya cowok ini jadi sakit kepala mulu Sampai rumah cowok ini ngaca Ia jadi kepikiran Monster di kepalanya aja punya anak Tapi dia masih jomblo Padahal dia udah ngerasa keren dan ganteng Bahkan lama-lama Dia jadi jatuh cinta nih Sama dirinya sendiri Saking cintanya Dan saking keseringan ngaca Sungguh membagongkan guys Kacanya sampe hamil Bahkan sampe punya 10 anak Tapi bukannya dirawat Malah cuma dipajang Si kaca jadi marah Dan cowok ini dihukum Wajahnya pecah Tapi ternyata dari tadi itu semua Cuma mimpi kok guys Hadeh Kain pernah gak mimpi random kayak gini Semua orang sampe antri Buat makan di restoran pangsit ini Karena rasanya beda Bener-bener enak Tapi karena rame nya disitu Restor saingannya jadi pada sepi Makanya saingannya nih Sampai diem-diem Nyali-inep ke dapur restoran itu Pengen tau rahasianya kan Eh pas dia liat yang ada di kulkas Dia kaget banget Apalagi setelahnya Ada satu pelanggan restoran rame itu Yang nemuin jari dong Di dalam pangsit Jari manusia Lebih kagetnya Ada lagi dong Yang nemuin bola mata Di dalam pangsit Polisi akhirnya langsung Meriksa restoran itu Eh gak ditemui apa-apa guys Restoran itu pake daging biasa Daging sapi Daging ayam Tapi orang-orang terlanjur yakin Kalo restoran itu pake daging manusia Jadi pada gak mau lagi makan disitu Terus restoran saingannya nih Yang jadi rame Nah padahal Yang bikin pria ini kaget Pas dia dibuka kulkas Karena emang gak ada apa-apa guys Tapi pemiliknya selalu mutamain Kalo masak harus bersih dan tulus Itu yang bikin rasa makanannya jadi enak Dan sebenernya jari Bola mata yang ada di pangsit itu Punyanya pria ini Dia nekat ngelakuin itu Supaya gak ada saingan Dan restoran yang jadi rame Pria ini bangun tidur Kekenyangan banget guys Perutnya berat Tapi dia gak bisa inget Semalam abis makan apaan Terus bangun-bangun Istrinya gak ada Padahal biasanya Si istri selalu nyapin sarapan Jadi semalam Pria ini mabuk berat Dan tiap abis mabuk Dia pasti kelaperan Nah dia inget-inget kan Semalam dia makan apa Kebayang nih Dia makan dagingnya lezat Tapi daging apaan ya Dan pas lagi inget-inget gini Eh di mulutnya ada yang nyangkut Ada potongan kuku Pria ini berusaha nginget lagi Yang dia makan semalam tuh apa ya Emang enak sih Kriuk-kriuk crispy Apalagi pas dia makan yang hitam-hitam panjang Ini nih Rasanya lebih enak dari mie Eh dia keinget Dan dia mutahin tuh Ternyata yang dia makan itu rambut Jadi pria ini baru sadar Kalo pas mabuk semalam Yang dia makan itu istrinya Di internet lagi ramekan nih guys Orang makan banyak Terus disiarin live Bisa terkenal Dan dapet banyak uang Pria ini kepengen Tapi dia gak bisa makan banyak Eh dia kepikiran Dia datengin nih Saudaranya yang gemuk Pria ini dateng Ngebawain makanan yang banyak Katanya semua itu boleh diabisin Ternyata ini rencananya Dia nyalain kamera Buat siaran live Dan saudaranya yang bakal makan banyak Tapi ya channelnya yang bakal terkenal Nah saudaranya nih gak tau apa-apa Ya dia mau-mau aja makan banyak Orang lapar Respon penonton bagus banget Orang pada suka Ngeliat saudaranya ini mukbang Tapi pria ini gak sadar Kalo dari tadi Saudaranya itu kuat banget makannya Dia gak keliatan kenyang sama sekali Makanan di meja terus berkurang kan Sampai akhirnya udah abis semua Tapi pria ini masih belum kenyang Dan saudaranya ini kayak kerasukan guys Semua penonton sampe gak sanggup ngeliat lagi Karena pria tadi ikutan dimakan juga guys Secara live Tinggal kacamatanya doang nih Yang tersisa Hmm ngeri ya Cowok kurus ini naksir sama satu cewek yang cantik Tapi aneh Cewek itu selalu keliatan deketnya Sama cowok-cowok gendut Cowok ini iri dong Kok bisa sih cowok yang gendut Malah deket sama cewek idamannya ini Sampai bisa dirangkul segala Karena udah naksir berat Cowok ini akhirnya makan banyak banget Supaya badannya jadi gendut Karena cewek itu keliatannya suka Sama cowok yang badannya gede kan Bener aja nih pas dia berubah jadi gemuk Cewek idamannya ini jadi tertarik Bahkan cowok ini langsung diajakin berduaan di rumahnya Waduh Udah seneng kan tuh Tapi ternyata di rumah cewek itu Cowok ini malah dijadiin makanan Buat ikan piranha priaran si cewek Jadi ya dia selalu ngincer cowok yang dagingnya banyak Buat dijadiin makanan Untuk ikan piranha kesengannya ini Ada pertujukan sulap yang luar biasa nih Si pesulap dan asistennya Nunjukin trik ngotong badan gitu guys Semua penonton kagum karena ekspresi asistennya tuh keliatan real banget Kayak beneran kesakitan pas dipotong Kayak bukan acting Tapi setelahnya si pesulap bakal muncul sama asistennya yang baik-baik aja Jadi ya dikiranya tadi itu cuma trik sulap hebat kan Gak beneran dipotong Tapi orang-orang gak tau kalau jauh dari situ Si pesulap buka loongan kerja khusus untuk orang kembar Jadi pas tampil satu orang bakal dipotong beneran Karena dia mau pertunjukannya keliatan bagus nyata Dan setelahnya dia juga bakal menghabisi si kembaran satunya Supaya rahasia trik sulapnya ini gak ketahuan sama siapapun Cewek ini lagi jalan sendirian pas malem-malem Dan hari itu dia lagi pake rok mini Eh kartu aksesnya buat buka pintu ketinggalan Dia jadi gak bisa masuk Tapi tiba-tiba ada petugas kebersihan yang langsung ngebukain pintunya Nah masalahnya tampangnya tuh creepy Begini guys cewek ini bener-bener takut malah lagi sendirian Apalagi si petugas kebersihannya kayak ngegodain Katanya dia suka sama rok mini yang dipake cewek ini Panik banget si cewek langsung buru-buru aja masuk ke dalem Eh si petugas tadi muncul lagi dong di jendela Lagi-lagi dia bilang rok cewek ini bagus Bahkan dia nanya dimana tuh belinya Sambil gebeteran cewek ini akhirnya jawab kalo dia beli roknya di mall Eits tapi jangan salah sangka guys Ternyata petugas kebersihan itu gak jahat kok Dia emang beneran suka sama roknya Jadi dia ikutan beli tuh di mall Terus dipake sendiri nih gimana cantik gak? Ada pelukis hebat yang bisa bikin lukisan wajah bener-bener persis Udah kayak hasil foto Walau berbakat dan karyanya udah banyak Pelukis ini masih belum terkenal Sampai suatu hari ada cewek cantik yang dateng ke studionya pas hujan-hujan Dan cewek itu minta dilukis Dia mau hasilnya bener-bener persis Si pelukis jadi semangat Karena cewek ini cantik banget Pasti ini bakal jadi lukisannya yang paling hebat Yang mungkin aja bisa bikin dia terkenal Cepet banget nih lukisannya hampir jadi Tapi entah kenapa cowok ini kesulitan melukis matanya Karena udah kemaleman cewek ini bilang besok aja dia bakal balik lagi Tapi di hari kedua sama aja nih Tangan cowok ini malah gemeteran Dia gak bisa nggambar bagian matanya Cewek ini akhirnya ngasih kesempatan Besok dia bakal balik lagi Tapi lukisannya udah harus jadi Tiba nih hari ketiga Dan entah kenapa dia masih belum bisa nggambar mata si cewek Nah karena dia udah pengen ngeberesin lukisannya yang harus kayak asli Yaudah dia copot aja mata asli cewek itu Dan ditempel ke kanvas Pelukis psikopat ini bener-bener puas Karena bisa ngehasilin karya yang menurut dia sempurna Di suatu malem cowok ini satu lift sama wanita yang tampangnya lumayan serem nih ya Apartemen si cowok ada di lantai 40 Dan wanita itu mau turun di lantai 37 Aman sih beda lantai Tapi pas keluar lift entah kenapa lirikannya bikin merinding Eh besok malemnya wanita itu muncul lagi Anehnya kali ini dia turunnya di lantai 38 Padahal kemarin kan 37 Malah wanita itu ngeliatin terus Serem banget Terus bener aja Besok malemnya lagi-lagi si cowok satu lift sama wanita itu Kali ini nakan tombol 39 dong Tiap hari berubah lantainya makin naik Dan hari besoknya tiba Cowok ini bener-bener merinding Karena wanita itu mau ikutan turun di lantai 40 juga Lantai apartemennya Padahal wanita serem ini kan gak tinggal disitu Dan pas liftnya sampe di lantai 40 Ternyata wanita ini ngasih brosur promosi tempat gym Jadi tiap hari dia tuh ngebagiin brosur di lantai yang berbeda Nah hari ini giliran lantai 40 Hadah kirain ada apaan Bikin panik aja deh Cewek ini ketakutan karena dapet kiriman paket Padahal gak mesen apa-apa Dan pas dibuka isinya ngeri banget Jadi cewek ini biasa ngerokok kan Eh ada kakek-kakek bawel yang selalu ceramah Dia gak suka karena sampah rokok jadi banyak dimana-mana Nah pas pulang cewek ini nerima paket Isinya putung rokok orang-orang dong Yang udah bau karena banyak ilernya kan Cewek ini yakin kalo yang ngirim tuh si kakek Terus besoknya si kakek marahin dia lagi pas ngerokok Dan pulang-pulang dia nerima paket yang isinya sampah Kali ini dia lapor polisi karena udah keterlaluan kan Pas diperiksa polisi ini ngeliat kalo diantara sampah itu ada foto cewek ini sama mantannya Polisi langsung ngira mungkin yang neror cewek ini tuh mantannya itu Tapi tiba-tiba ada kiriman lagi dong guys Dan isinya tuh kepala si mantan Udah deh kakek bawel itu dibawa Si kakek yang dituduh ngelakuin teror ini Padahal ternyata itu perbuatan cewek ini sendiri guys Dia ngehukum mantannya yang selingkuh Dan dia juga mau nyingkirin si kakek bawel Supaya gak ada yang berisik nyeramahin dia lagi Gara-gara punya tampang kayak orang mesum Cowok ini jadi susah jodoh guys Jadi jomblo abadi Dari dulu dia gak populer di sekolah Gak ada cewek naksir sama dia Karena ya tampangnya gak ganteng Bahkan pas lewat di jalan Anjing tetangganya kayak gak suka juga sama tampangnya Dia digonggongin Dia sampe ikut kencan buta nih Biar dapet jodoh Eh dia malah dikira cowok mesum gara-gara tampangnya ini Sampai disirem dong Cowok ini heran Perasaan tampangnya gak jelek-jelek amat Pasti ada yang salah nih Akhirnya dia pergi ke dukun Cowok ini minta dikasih jimat Yang bisa bikin orang jadi suka sama dia Biar gak jomblo lagi Ya udah dikasih tuh Tapi kata dukunnya jimat itu ada efek sampingnya Cowok ini gak peduli Dan bener dong Sejak itu dia jadi populer Jadi disukain cewek-cewek Bahkan anjingnya berubah Jadi suka juga pas ngeliat dia Nah tapi ini nih efek samping yang dia gak tau Ternyata jimat itu bikin semuanya suka sama dia Gak cuma manusia ya guys Hewan, hantu Semuanya jadi tertarik juga sama cowok ini Menurut kalian cowok ini ganteng gak? Walau wajahnya ketutupan mas Tapi udah keliatan kan ini cowok ganteng Cewek ini aja langsung naksir Dia baru tau kalo di gedung kantornya ada cowok ganteng Dia kasih tau tuh ke temennya Terus jadi mereka ikutin dong Karena penasaran kan sama cowok ganteng ini Dan pas banget Ternyata si cowok pergi ke kantin Mau makan siang Cewek ini seneng banget Karena pastinya cowok itu bakal buka maskernya kan sebelum makan Iya dibuka nih Tapi gimana dong Ternyata wajah dibalik maskernya gak sesuai ekspektasi Emang nih ya Maskernya bikin orang-orang jadi lebih ganteng dan cantik Tapi sebenernya Dua cewek ini juga sama aja guys Di balik masker Mereka bisa nih Nutupin bentuk dagunya yang unik Haduh Kalo kalian gimana? Lebih cakep pake masker atau enggak guys? Coba komen Semua orang heran Karena cowok muda ganteng ini Pacarannya sama nenek-nenek Si cowok keliatannya seneng aja tuh Ngedate sama si nenek Sampai suap-suapan segala Ya karena ternyata dia punya rencana jahat Dia mau muasain harta si nenek Kalo udah meninggal Apalagi nenek ini tuh sebenernya Pemimpin ajaran sat gitu Pengikutnya banyak Semua patuh sama apapun yang diomongin si nenek Cowok ini yakin Kalo si nenek udah gak ada Dia yang bakal rusin jadi ketua Semua bakal nurut sama dia Waktu berlalu dan si nenek jatuh sakit Udah sekarat Seperti biasa cowok ini acting sedih Pura-pura gak mau kehilangan si nenek Sialnya nenek ini jadi manggil para pengikutnya Dan ngasih perintah Kalo nanti dia meninggal Cowok ini bakal dikuburin bareng sama dia Pengikutnya nurut kan Yaudah cowok itu dikubur hidup-hidup Dia jadi bersama si nenek Untuk selama-lamanya Setiap nonton film horror Seserem apapun Cewek ini malah ketawa guys Dia gak pernah takut Nah karena dia sukanya film horror Dan udah bingung mau nonton yang mana lagi Akhirnya dia minta pinjaman DVD film nih Dari temennya Kayak biasa Cewek ini gak ngerasa takut Malah ketawa-ketawa Sampai tiba-tiba Dia nonton film terakhir nih Beda Ada orang yang keliatan lagi diikat Keliatan ketakutan nyata banget Kayak bukan acting Baru deh cewek ini ngerasa merinding Tapi filmnya gantung guys Belum selesai Cewek ini penasaran kan Temennya lagi gak ada Tapi lacinya kebuka Dan disitu ada DVD film Pasti ini lanjutannya nih Nah pas ditonton Bener aja Ada cowok yang udah mau dihabisin Eh ternyata Yang ngelakuin tuh temennya sendiri guys Yang udah ngebawa gergaji Dan sengaja ngerekam Pas dia menghabisi korbannya Ternyata temennya itu psikopat Dan mungkin dia yang bakal jadi korban berikutnya Karena udah tau rahasia Dari temennya yang psikopat itu Aneh banget Anjing ini gonggong heboh Pas liat perut pria ini Ternyata kalian bisa nebak gak Dia habis makan apa Ngeri banget Jadi anjing ini bener-bener setia Sama tuannya Dan uniknya Dia cuma bakal semangat Bakal goyangin ekor Kalo ngeliat tuannya doang Kalo sama orang lain sih Dia bakal diem aja Gak peduli Tapi si tuannya udah berhari-hari Gak pulang Karena lagi ikut pendakian gunung Eh pas ada yang dateng nih Anjing ini keliatan semangat Cuma ternyata itu bukan tuannya Pria ini tuh orang Yang pergi naik gunung berdua Sama si tuannya itu Tapi dia baliknya sendirian Katanya mereka kena musibah di gunung Dan tuannya anjing ini menghilang Mungkin gak selamat Anehnya anjingnya tuh keliatan seneng Goyangin ekor pas liat pria ini Lebih tepatnya sih liat perutnya ya guys Karena sebenernya tuannya udah dimakan Sama pria ini Supaya dia bisa bertahan Pas kena musibah di pendakian gunung Ngeri ya Cowok ini pengen jadi youtuber guys Dia nyoba konten mukbang Tapi penontonnya dikit banget Malah ada yang ngasih komen jahat juga Dia nyoba bikin konten nge-game Sama guys yang nonton dikit Dan yang kemarin ngasih komen jahat itu Komen lagi dong Dia dibilang gak ada bakat jadi youtuber Cowok ini pengen ngebuktiin Dia bisa kok jadi youtuber Karena cewek cantik Biasanya cepet viral Cowok ini akhirnya nekat Dandan jadi cewek Dan pake masker Biar gak ketahuan Abis itu dia nge-upload konten ngedance Pura-pura jadi cewek guys Eh kali ini malah hoki dong Videonya viral Dia nyoba nge-upload lagi Eh makin banyak guys yang nonton Gak ada yang tau kan Kalau dia sebenernya cowok Yang penting channelnya makin terkenal Sampai ngeri banget Ternyata dia punya fans om-om serem guys Dia diikutin Dikejar Untung dia nemu toilet dan sembunyi kan Fans serem itu ke toilet cewek Nyariin dia Tapi malah ketemunya nenek-nenek Karena ya dia sembunyinya kan di toilet cowok Ya walau berhasil lolos Dia udah gak mau deh Pura-pura jadi cewek lagi Kapok banget dah Karena telah berstres belajar Kepala cewek ini jadi meledak guys Jadi setiap orang punya angka stres gini Dari 0 sampe 100 Kalau angka stres sampe 100 Kepalanya bakal meledak Nah kalo mau angkanya berkurang Harus happy guys Kayak cowok ini nih makan enak Sampai suatu hari Cowok ini beruntung banget Nemuin sebuah tas yang isinya uang semua Gak tau punya siapa Dia pake aja uangnya buat belanja Dia seneng banget Sampai angka stresnya jadi 0 Eh tapi tiap ngedenger bunyi polisi lewat Dia jadi deg-degan guys Dia takut ditangkep polisi Karena pake uang yang bukan punyanya kan Angka stresnya jadi naik Setiap keluar rumah juga dia gak tenang Kepikiran Takut uangnya yang banyak itu dicuri orang Karena banyak pikiran Angka stres cowok ini Tiba-tiba aja udah 80 guys Dia langsung ke rumah sakit Dan minta supaya angka stresnya diturunin kan Tapi kata susternya gak bisa Cowok ini jadi makin tegang Angka stresnya jadi bertambah terus Sampai angkanya udah 95 Dan semua orang langsung ngejauh Karena takut Dia jadi makin panik Makin stres Dan ya kepalanya meledak Hati-hati guys Boce ini diculik sama wanita psikopat Kasian banget Jadi pas mau berangkat les Dia disamperin sama seorang wanita Yang katanya temen ibunya Padahal bukan guys Itu tuh penculik Dia dibikin gak sadar Dan pas bangun udah di rumah wanita itu Sementara ibu aslinya panik nih Gak tau anaknya dibawa kemana Boce ini dipaksa Harus makan sup Buatan wanita itu Yang keliatannya mengerikan Dan wanita ini bilang Kalo dia nakal Bakal dijadiin sup Boce ini disuruh ngambil saus Dia liat ada kesempatan nih Buat ngambil pisau Tapi dia takut Ya pas malemnya dia dikunciin Eh kebetulan ada telepon guys Dia minta pertolongan Tapi ternyata teleponnya Malah nyambung ke wanita itu Dia jadi dihukum Dikunciin di lemari Besoknya pas ada kesempatan Dia mau nyoba kabur kan Eh ketauan lagi Boce ini dikejar Untungnya dia berhasil kabur Dan wanita itu nyari keseisi rumahnya kan nih Pinter banget Dia lupain saus di tangga Wanita itu jadi kepleset Dan bocil ini Akhirnya selamat guys Bisa ngumpul sama ibu aslinya lagi Cewe ini insecure Sama wajahnya yang kurang cantik Dia sampe ngomel ke ibunya Kenapa sih harus lahir Dengan wajah kayak gini Sampai tiba-tiba Dia nemuin toko misterius Puyahnya nenek ini Katanya si nenek punya mesin cuci ajaib Yang bisa ngubah cewe ini Jadi cantik Bener aja Dia masuk ke mesin cuci Dan dicampurin ramuan-ramuan ajaib kan Cewe ini berhasil Berubah jadi cantik Tapi nenek ini bilang Dia harus hidup jadi orang baru Gak boleh balik ke ibunya lagi Dia dapet nama baru Bahkan cewe ini beruntung banget guys Dia ditawarin jadi idol Karena kecantikannya Dua tahun kemudian Dia udah sukses Terkenal Kayak Tapi dia ngerasa hampa Kangen sama ibunya Jadi diem-diem Dia datengin ibunya kan Ternyata si ibu masih selalu nyariin Anaknya yang udah nilang dua tahun Cewe ini akhirnya nekat Balik ke toko si nenek Dia nemu-ramuan Buat ngembalikan penampilannya guys Langsung aja dia masuk ke mesin cuci itu lagi Wajahnya balik kayak dulu lagi Dia langsung nyari ibunya kan Eh beberapa detik kemudian Dia jadi lupa ingatan Karena ternyata Itu efek samping Dari mesin cucinya Yang dipake dua kali guys Semua ingatan cewe ini Jadi kecuci dan hilang Kalau kalian ketemu patung manekin Yang serem gini Pas malem-malem Langsung kabur guys Jadi cewe ini tiba-tiba Sakit perut banget Udah gak bisa nahan lagi Nah akhirnya Dia mau numpang ke toilet di taman kan Eh di deket toiletnya aneh banget Ada patung manekin Bikin merinding Karena udah kebelet banget Ya udah dia masuk aja kan Pas udah selesai Dia baru sadar Tisu disitu abis Dan tiba-tiba aja Dari bawah pintu toilet ini Ada yang nyodarin tisu guys Anehnya tangannya dari plastik Kayak patung bukan manusia Cewe ini langsung keinget Sama manekin di depan tadi Ya tapi karena udah kepepet Ya udahlah Dia ambil aja tisunya Sampai pas dia buka pintu Di depannya muncul manekin hidup Cewe ini langsung kabur Manekin hidup itu Kesenggol sampe jatoh Eh pas udah berhasil keluar Dia malah penasaran dong Dia balik lagi buat ngintip Ini rambut manekinnya copot guys Karena tadi jatoh Abis itu cewe ini dikejar Beruntung dia ketemu orang yang lewat guys Cewe ini langsung minta tolong Ya tapi pas ditengok lagi Manekin itu udah balik Kesamping pintu toilet Dan cewe ini jadi dikira halu Padahal emang beneran Di gedung apartemen Tempat tinggal bocil ini Ada seorang wanita Yang serem banget guys Rambutnya panjang Tetapannya ngeri Wanita itu tinggal Di apartemen nomor 202 Pintu apartemennya selalu kebuka Dan dia kayak nongol aja gitu Ngeliatin orang-orang yang lewat Sampai suatu hari beda Apartemen 202 itu ketutup Eh wanita serem itu Malah berdiri Di depan pintu apartemen bocil ini guys Sambil ngetok-ngetokin Kepalanya ke pintu Karena itu apartemennya Bocil ini mau masuk aja kan Yaudah wanita itu dia geser Terus dia buka pintu nih Eh wanita itu Malah nyelonong masuk duluan Ke rumahnya Bocil ini tetep masuk Sampai dia liat Pisau di dapur udah gak ada nih Dia ketakutan Ngumpet di toilet Dan langsung nelfon orang tuanya Biar cepet pulang Dia juga nelfon polisi Dan gak lama kedengeran suara Kirain polisinya Ternyata malah wanita serem itu guys Yang sambil bawa-bawa pisau Bocil ini langsung tegang Gak bisa gerak Dan disaat wanita itu Mau nyerang Untung aja polisi datang Wanita itu akhirnya ditangkep Ternyata dia emang gak waras guys Ngeri banget Selalu hati-hati ya Petani ini pake air matanya Buat nyirem taneman guys Dia sengaja Naruh bawang di mata Sampai nyitain alat Buat ketok kepalanya Sambil megangin tekorak ibunya nih Biar nangis terus Jadi awalnya Petani ini sedih Karena semua tanemannya layu Dia sampe masangin paku dan magnet Di tanemannya nih Biar berdiri Tapi gagal Dia nyoba ngangkat tanemannya Pake balon Eh malah kebawa terbang Sampai pas si petani putus asa Dan nangis Seger lagi guys Kena tetesan air matanya Dan tanemannya tubuh subur Jadi gede banget dong Sampai setinggi rumah Si petani udah seneng banget Sampai tiba-tiba Kebunnya diserang siput guys Pada makanin tanemannya Paginya petani ini Bangun kaget banget Karena tanemannya abis Siputnya jadi siput raksasa Yang lebih gede dari rumahnya Semua karena makan taneman ajaib Yang dipupuk pake air matanya Bahkan akhirnya Si petani dimakan juga guys Sama siput raksasanya Kasian banget ya Pas lagi nongkrong di cafe Cewek nih salfok nih Sama cowok yang duduk di depan Bukan karena ganteng Tapi karena cowok itu Ditempelin hantu Si cowok gak sadar Kalau ada hantu cewek Yang suka dan selalu Gikutin dia Bahkan hantu itu Sampai ngejilatin kupingnya Cowok ini Nah dari tadi Cewek yang bisa nget hantu ini Ngeliatin terus kan Eh si cowok jadi GR Dia kira cewek ini naksir Udah gitu hantunya jadi cemburu dong Dia gak mau perhatian cowoknya direbut Si hantu marah banget Dan langsung nyamperin cewek ini Panik banget Dia juga gak tau harus gimana Karena tiba-tiba aja Hantu itu udah ada di depannya Untung cewek ini punya ide Dia pura-pura aja nih Sibuk mandangin foto pria berotot Di handphonenya Si hantunya jadi ngira Kalau cewek ini Sukanya sama pria berotot Gak suka sama cowoknya itu Aman deh tuh Si hantu cemburuan Akhirnya fokus lagi Nempelin cowok tadi Ada seorang istri Yang udah nyiapin masakan enak Untuk suaminya Tapi begitu dicobain Suaminya marah banget Karena di masakan itu Ada rambut Dan suaminya selalu kasar Istrinya langsung dihajar Nah suatu ketika Suaminya mampir nih Ke toko daging Dia beli sepotong hati Dan istrinya disuruh masakin Sebelum dikasih ke suaminya Si istri nih pengen nyobain Eh karena enak Wanita ini jadi gak sadar Malah dia habisin semua hatinya Mau beli lagi gak bisa Dia gak punya uang sama sekali Dan karena takut Sama suaminya yang galap Wanita ini jadi kepikiran hal nekat Dia ngambil hati dari mayat Terus dimasakin untuk suaminya Di malam harinya Si istri mulai ngeras sangat tenang Bener aja Ada arwah yang dateng Yang nyariin hatinya yang hilang Dan si istri nunjukin Kalau hati itu udah dimakan Sama suaminya ini Arwah itu gak rela guys Hatinya diambil lagi Dari perut si suami Tapi diem-diem Istrinya malah tersenyum Dia puas Karena suaminya yang jahat dan kasar itu Sekarang udah gak ada Dari perut si suami